Antrian minyak goreng curah terjadi di sebuah toko sembako di Jalan Jenderal Sudirman, Banyuwangi pada Sabtu pagi. Masyarakat rela antri minyak goreng curah lantaran harga jual minyak curah di toko ini hanya Rp14.000 per liternya. Agar terbagi secara merata, pihak toko melakukan pembatasan penjualan. Untuk kelas pedagang dipatasi 40 liter per satu orang, sementara untuk ibu rumah tangga hanya dibatasi 4 liter saja untuk satu orang. Antrian panjang minyak goreng curah di toko Purnomo yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Banyuwangi Kota, hampir setiap hari terjadi. Dengan membawa jerigen warga dari berbagai macam kalangan ini, rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah yang harganya jauh lebih murah di pasaran sejak Sabtu pagi. Mayoritas masyarakat yang antri merupakan ibu-ibu rumah tangga maupun pedagang gorengan, pedagang kerupuk hingga pemilik warung makan. Toko ini diserbu pembeli lantaran harga minyak goreng curah yang dijual cenderung lebih murah dibandingkan harga di pasaran, yakni harga 14.000 rupiah per liter. Langkanya minyak goreng kemasan juga membuat warga rela antri membeli minyak goreng curah. Namun agar terbagi secara merata, pemilik toko membatasi pembelian setiap kelas pedagang hanya 40 liter saja per orang. Sementara untuk kalangan ibu rumah tangga, hanya 4 liter saja per satu orang. Antrian panjang minyak goreng curah murah juga terjadi di kawasan desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Di tempat ini mayoritas warga yang antri adalah ibu-ibu rumah tangga yang selama ini sangat kesulitan mencari minyak goreng di pasaran. Kalaupun ada minyak goreng, harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga minyak curah yang hanya dijual 14.000 rupiah per liternya. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa menestabilkan kembali harga minyak goreng dan bisa segera mengatasi kelangkaan minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kami per hari membutuhkan minyak 67 kilo. Kalau enggak antri, kita enggak dapat minyak. Sedangkan itu kalau enggak punya minyak, minyak kita enggak bisa produksi. Ini udah tiga hari enggak produksi. Pengennya harganya diturunin. Dari minyaknya jangan digini-gini, jangan disemujikan, jangan dicatah. Yang penting bisa loss gitu. Sementara itu tak sampai setengah hari stok satu tangki minyak goreng curah yang disediakan toko sudah habis terjual karena banyaknya warga yang mengantri. Tak sedikit dari warga yang antri ini harus gigit jari lantaran minyak goreng curah sudah habis terjual.